Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Mutiara Hati TVN di Kaltara dimanapun Anda berada Alhamdulillah Hirabil Alamin hari ini saya Najwa Zanubah bisa menyapa dan hadir kembali di hadapan Anda tentunya Dengan nikmat iman, nikmat sehat yang begitu luar biasa Dan hari ini saya tidak sendiri karena di sebelah kiri saya sudah ada Pak Ustad Pak Ustad Idrus Al-Jufri boleh kita berkenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik bagaimana kabarnya Pak Ustad Idrus Al-Jufri betul? Betul sekali Alhamdulillah sehat walafiat selalu Luar biasa Pemirsa hari ini tentunya begitu luar biasa Karena sudah di sebelah kiri saya, saya sudah ditemani oleh Pak Ustad Idrus Al-Jufri yang Alhamdulillah hari ini akan menyampaikan tausiah yang begitu luar biasa Baik dengan tema hari ini tentunya tema seputar kehidupan sehari-hari kita Di mana di kehidupan sehari-hari kita ini sering sekali ya Ustad kita jumpai cobaan, cobaan, ujian dan lain sebagainya Dan itu ketika kita menghadapinya dengan sabar akan beda rasanya ketika kita bisa bersabar begitu Baik Pak Ustad mungkin hari ini bisa kita dengarkan bersama tausiah dari Pak Ustad Idrus Al-Jufri mengenai tema kita hari ini yaitu bahagianya hidup dengan penuh kesabaran seperti itu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala La hawla wa la guwata illa billahi al-aliyin azim Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Saat ini kita hadir di dalam acara yang begitu dengan penuh kemuliaan ini Sebuah acara yang dapat mengenalkan kita lebih dekat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana kita bisa dengan mudah mendapatkan rahmat, ampunan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya untuk mendapatkan dari ampunan Allah Mendapatkan daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Perlunya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melapangkan hatinya Untuk mensiapkan hatinya Akan daripada sesuatu yang akan menimpa dirinya Karena bagaimanapun seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan Seperti apapun kehidupan kita Sebuah cobaan pasti akan menerka Menimpa kita Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. sampaikan di dalam hadisnya Rasulullah katakan Janganlah sekali-kali kalian mencari Sesuatu yang Allah tidak ciptakan di atas muka bumi ini Para sahabat lantas bertanya Apa itu ya Rasulullah yang tidak Allah ciptakan di atas muka bumi ini Kemudian Rasulullah menjawab Ketenangan, kebahagiaan Maka ini sesuatu yang tidak akan mungkin ada Salam seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dari awal dia hidup sampai nanti kemudian Tentunya hadis Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. ini mengisyaratkan kita Bahwasannya seorang hamba selalu senantiasa akan diberikan seberbagai macam kecobaan Tentunya di dalam hadis yang lain menjelaskan Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hamba tersebut seberbagai macam cobaan Maka dengan cobaan-cobaan tersebut Allah dapat melihat Apakah hamba ini adalah hamba yang betul Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Manakala mendapatkan cobaan atau tidak Maka ketika dia kembali kepada Allah Sadar bahawa apa yang ditimpakan ini Yang diberikan ini adalah sebuah cobaan Yang melihat untuk mengukur daripada dirinya Untuk menilai bagaimana kelapangan dirinya terhadap Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya cobaan tersebut akan menghantarkan dia kepada rizu Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kesabaran seorang tersebut sebagaimana tema kita hari ini Jika kita betul-betul sabar atas sebuah cobaan Akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan Kenapa demikian? Karena siya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih kepada para hambanya Yang maha penyayang kepada seluruh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dengan kasih sayang yang tidak bisa kita nilai Berapa banyak jumlahnya? Ketika seorang hamba mendapatkan cobaan Dia pasti tahu, dia pasti sadar Bahawa cobaan ini adalah zat yang maha pengasih Tidak mungkin dia mendapatkan sebuah cobaan ini Kecuali cobaan tersebut Untuk menguatkan dirinya Untuk mengkokohkan hatinya Kemudian untuk memberikan rahmat anugerah kepada hamba tersebut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Innalaha ma'asabirin Ta'amal bihadihil ayah Mari renungi hayat ini Allah katakan Innalaha ma'asabirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar Allah adalah zat yang menciptakan alam Allah yang menciptakan kita Yang menghidupkan kita Yang mematikan kita Jikalah seorang hamba Senang Berbangga diri Bertemu dengan salah seorang pejabat Berkenal dengan salah seorang pejabat Itu akan menjadi kebanggaan terhadap dirinya Lantas Bagaimana dengan orang yang bersabar? Yang merasa bangga Merasa senang Allah bersama selalu senantiasa bersama menghantari dirinya Selalu bersama dengan dirinya Adakah yang lebih utama Ketika Allah sendiri yang nyatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bersama orang-orang yang sabar Maka hal yang semacam ini Hal yang seperti ini Tentunya akan menjadi Sebuah keistimewaan yang terlebih terkhusus Kepada orang-orang yang sabar Atas cobaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada dirinya Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika seorang hamba yang sabar Mengerti Bahwa cobaannya ini Akan menghantarkan dia kepada Allah Maka tentunya Kesabarannya tersebut juga Nanti akan menghantarkan dia Kepada ikhlas Akan mengamalkan sebuah ibadah Akan menghantarkan kepada hamba tersebut Ikhlas Akan menerima cobaan Yang menimpa Dari hamba-hamba tersebut Maka tentunya Ikhlas Kesabaran Adalah dua modal Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meraih kedudukan yang tinggi Untuk meraih Rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama Selalu senantiasa Mensikapi segala macam cobaan Untuk belapang dadah sabar Ikhlas Menerima atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah sekali-kali pun kita berfikir Beranggapan Bahawa cobaan ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cinta kepada kita Ingat Sebagaimanapun sebuah cobaan Dikatakan Innal musibah Kennawa ibi Sesungguhnya Kesaha ibi Nawa ibi Sesungguhnya Musibah Itu ibarat Sebuah awan Yang mana awan Akan selalu-selalu Senantiasa Silih berganti Tidak mungkin Awan itu akan menetap Di suatu tempat Di daerah itu tersebut Sehingga Dua hari Tiga hari Yang namanya awan Pasti akan berpindah Dalam dengan waktu Yang begitu cepat Begitu juga lah Dengan sebuah cobaan Yang Allah timpakan kepada kita Sebagaimanapun Sebuah cobaan Maka cobaan tersebut Akan tetap Terus berganti Akan cepat Berlalu Terhadap daripada Seorang Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Cobaan tersebut Sikapi dengan lapang dada Tidak lain Untuk mendapat Ridha'nya Allah subhanahu wa ta'ala Apalah arti Sebuah kehidupan Jika kehidupan tersebut Kita tidak mendapati Sebuah cobaan Bahkan Tidak mendapati Sebuah cobaan Bisa salah satu Yang menunjukkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cinta Kepada kita Dijirwayatkan Bahawa Fir'a'un Seorang yang Tidak pernah sakit Fir'a'un Tidak pernah mendapatkan Cobaan Seperti Seorang sendiakalanya Orang hamba yang lainnya Kenapa Fir'a'un Tidak pernah sakit Tidak mendapatkan Cobaan seperti Yang lainnya Dikarenakan Fir'a'un Adalah seorang Hamba Yang dimurkai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita sebagai Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Selalu senantiasa Mendapatkan Dari rahmat Allah Mendapatkan ampunan Allah Dan mudah-mudahan Manakala ada sebuah cobaan Yang menimpa kita Kita akan termasuk Sebagai orang yang bersabar Di dalam musibah tersebut Demikian apa yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustadz Idrus Begitu luar biasa Pemirsa Tadi di segmen 1 Sudah kita dengarkan bersama Tau siyah dari Ustadz Idrus Untuk segmen 2 Nanti akan lebih lengkapnya lagi Kita bahas bersama Maka dari itu Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap pada Mutiara Hati Hari ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita semua Pakai masker Dadah Tau siyah dari Ustadz Idrus Yang Alhamdulillah Hari ini tadi Sudah menyampaikan Tau siyah Yang begitu luar biasa Mengenai bahagianya Kehidupan Seseorang Yang bisa menjalankan Dengan sabar Dan ikhlas Segala cobaan Dan ujian Yang menerpa Di kehidupan Baik Ustadz Idrus Baik Ustadz Idrus Bisa lupa Lupa akan segalanya Padahal ketika kita menjalankannya Dengan sabar Ikhlas Kita bisa mendapatkan hal lain Maksudnya kita bisa Mungkin Menanggapi Cobaan ini Dengan mungkin Lebih ringan Dan lain sebagainya Seperti itu Ustadz Tentunya Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mendapat Sebuah cobaan Sebuah musibah Maka Agar seorang hamba Tersebut Agar betul-betul Bisa ikhlas Agar bisa melapangkan Hatinya Agar bisa termasuk Dengan orang yang bersabar Ia harus Melakukan Daripada dua hal Apa itu Ustadz Yang pertama Tentunya Dengan ilmu Ilmu dengan apa Dengan dia mengetahui Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Innallaha ma'asabirin Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar Ketika dia mendapati Memahami Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang Yang sabar Tentunya Hatinya Akan Menjadi tendram Ketika mendapat Sebuah cobaan Tersebut Itu yang pertama Dengan ilmu Kemudian yang kedua Tentunya Dengan amal Dengan amal apa Yaitu Dengan dia Mensikapi Daripada Cobaan tersebut Dengan tidak terlalu Berlebihan Dalam bersedih Dalam Sebuah cobaan Kemudian juga Dia harus tahu Dan harus ingat Bahwasanya Setiap cobaan Akan mendapati Pahala yang Begitu besar Disebutkan di dalam Kitab Jerobun Biskit Bahwasanya Orang yang bersabar Karena sebab Ditinggalkannya Daripada orang-orang Yang ia cintai Atau sebuah musibah Maka ia akan Mendapatkan 700 derajat Pahala Di sisi Allah Dan barang siapa Yang bersabar Atas sebuah Ketaat Atas sebuah Maksiat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Larang dia Untuk melakukannya Kemudian Atas maksiat tersebut Ia larang Tidak melakukan Maksiat itu Bersabar Dia tahan dirinya Maka ia akan Mendapatkan Daripada 400 derajat Di sisi Allah Dan barang siapa Yang ketiga Bersabar Atas sebuah Perilaku Ketaatan Ia diperintahkan Untuk sholat Meskipun lagi sakit Ia laksanakan Sholat Tidak pernah berhenti Untuk laksanakan Sholat Kesabarannya Akan hal tersebut Akan mendapatkan 200 derajat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan Dua hal ini Ilmu dan amal Akan menjadikan Hati seseorang Akan begitu lapar Untuk menerima Cobaan Dan terus sabar Atas Atas daripada Sebuah musibah Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan kepada dirinya Baik Ustaz Idrus Itu ketika Tadi kita Mengerti Dua ilmu Tadi Ketika Dua poin Itu kita Tidak mengerti Tapi kita Tetap bersabar Apakah Pahala-pahala Itu tetap Mengalir pada kita Misalnya kita Hanya Ya udah Kita bersikap Sabar Meskipun kita Tidak tahu Dua poin Penting Yang Ustaz Sebutkan Tadi Apakah Itu termasuk Menjadi Amalan Untuk kita Atau Tidak Ustaz Tentunya Ketika Seorang Sambah Allah Subhanahu wa ta'ala Mensikapi Sebuah cobaan Dengan bersabar Dengan melapangkan diri Walaupun Dia tidak Mengetahui Dengan ilmunya Tadi Dengan amalannya Tadi Tapi manakala Ia bisa menjaga Mencegah dirinya Untuk melakukan Hal-hal Yang dilarang oleh Allah Ia tetap Akan termasuk Kedalam golongan Orang-orang yang bersabar Baik Baik Ustaz Idrus Sering kali Saya Pribadi Merasakan Bahwa Cobaan Ujian Itu ketika Saya bisa Memikirkannya Dengan jernih Saya bisa Sabar dan ikhlas Tapi ketika Saya memikirkannya Itu lebih ke Mungkin apakah ini Karma dan lain Sebagainya Itu membuat Saya tidak bisa Ikhlas Untuk hal itu Mungkin Pemirsa di rumah Juga merasakan Hal-hal seperti itu Itu bagaimana Kita menanggapi Hal itu Pak Ustaz Apakah sebenarnya Cobaan Di hidupan kita Ini sebenarnya Bukan hanya Cobaan Tapi juga Dampak Dari apa Yang kita Lakukan Sehingga bagaimana Untuk mengikhlaskan Hal seperti itu Tentunya Nabi Muhammad S.A.W. Telah menjelaskan Dalam masalah ini Rasulullah Katakan If'al ma'asyikta Kama tadinu tudan Lakukan segala Mal yang ingin Kau lakukan Tapi ingat Kata Nabi Muhammad Sebagaimana Engkau Merlakukan sesuatu Kamu akan Dibalas Seperti apa Yang kamu lakukan Hadis ini Menjelaskan Kepada kita Tentang Bagaimana Kisah Atau bahasa Orang sekarang Ketika kamu Memukul orang Nanti kamu Juga akan Dipukul Maka Perilaku Pukulan yang kedua Karena sebab Kita memukul Yang pertama Itu adalah Sebuah Rahmat dari Allah S.W.T Pada hakikatnya Kenapa demikian Karena ketika Kita memukul Seseorang Tentunya itu adalah Perbuatan yang zalim Perbuatan yang Dimurkai oleh Allah Kemudian Allah di dunia Balas perbuatan tersebut Dengan orang Memukul kita Maka itu pada hakikatnya Adalah sebuah Penghapusan dosa Terhadap kita Yang telah melakukan Daripada kezoliman Terhadap orang lain Maka dengan begitu Itu adalah sesuatu Yang kalau kita Pahami dengan Begitu dengan Sangat cermat Itu adalah Sebuah rahmat Yang lebih baik Kita dihukum di dunia Daripada nanti Kelak kita Allah siksa kita Di neraka Tentu siksa Allah Jauh lebih pedih Maka dengan kita Memahami hal tersebut Hati yang merasa berat Akan lapang dada Atas menerima Cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Luar biasa Berarti Entah itu Cobaan Ujian Ataupun yang Ustadz bilang Tadi Kisah seperti itu Atau bahasa Umumnya Seperti karma Seperti itu Memang harus kita Lakukan Kita tanggapi Dengan sabar Dan ikhlas Ustadz Idrus Agar semuanya Bisa berjalan Dengan tenang Dan juga baik Karena ketika tidak ikhlas Rasa hati Sangat berat Sekali Untuk menjalankan itu Baik Ustadz Idrus Mungkin Bagaimana sih Ketika kita Sudah berusaha Ikhlas Namun Ternyata Di Pertengahan Jalan Kita menyerah Nah itu Bagaimana Agar kita Tetap bisa Ikhlas Meskipun Kita tidak menemukan Ujungnya Sudah merasa Tidak kuat Dengan semua ini Mungkin begitu Ustadz Idrus Tentunya Kalau kita bicara Tentang sabar Maka seharusnya Orang yang bersabar Melapangkan Segala sesuatu Apa yang telah Menimpa dirinya Maka ketika Kita mendapati Hati kita Di pertengahan Jalan Masih merasa berat Dengan atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan Itu menunjukkan Bahwasanya Pelapangan Dada kita Terhadap Sebuah cobaan Belum secara Tuntas Masih ada beberapa Daripada Kejanggalan Masih ada Hal yang masih perlu Kita perbaikan Di dalam hati kita Tentunya Hal-hal yang Seperti itu Tadi Yang seperti Saya katakan Di awal Kita akan dapat Obati Dengan dua Hal itu Tadi Dengan ilmu Dan amal Baik Baik Ustaz Seandainya Ternyata Itu adalah Ketika kita Menghadapi Cobaan Ujian Dengan ikhlas Dan sabar Ketika kita Tidak Dengan ikhlas Dan sabar Apa yang bisa Biasanya akan Terjadi Kepada hamba-hambanya Seperti itu Ustaz Tentunya Ini adalah Seorang hamba Yang tidak bersabar Atas sebuah Cobaan Maka Cobaan tersebut Akan memberatkan Pikirannya Cobaan tersebut Akan tetap Terus menghantui Dalam setiap Jejak langkahnya Sehingga Berapa banyak Orang kita dapati Mereka stres Karena sebab Cobaan Bahkan ada yang Sampai gila Maaf-maaf Seakan ada Sampai yang Bunuh diri Itu semua Karena sebab satu Karena mereka Tidak bersabar Atas sebuah Cobaan yang Menimpa diri Mereka masing-masing Baik Terima kasih Ustaz Idris Begitu luar biasa Alhamdulillah Tadi sudah kita Dengarkan Tanya jawab Tentang mungkin Itu yang ada Di hati saya Dan pemirsa Di rumah Baik pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Tentunya Pada Program Mutiara Hati Virus Corona Virus Corona Atau COVID-19 Menjadi pandemi Yang sudah menelan Banyak korban Hampir di seluruh dunia Kenali gejala klinisnya Jika terpapar Virus ini Demam Suhu tubuh Di atas 37 derajat Celcius Batu kering Letih Lesu Serta nyeri Di persendian Gangguan pernafasan Serta sakit Pada tenggorokan Ayo Lakukan langkah mudah Guna mencegah Virus ini Rajin mencuci tangan Menggunakan sabun Atau cairan antiseptik Gunakan masker Saat keluar rumah Selalu jaga jarak Jika berada di keramaian Ips Jangan lupa Rajin olahraga Serta makan makanan Yang bergizi Untuk meningkatkan Ibun tubuh kita Mudah kan? Semua warga Harus ikut berkontribusi Tanpa kesatuan itu Kita tak akan Mampu menghentikan Penyebaran COVID-19 Wahai engkau Di masa pandemi ini Berjuanglah Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu Cek saldo boker listrikmu Cek isi lemari dapurmu Sadari tanggunganmu Berusahalah Belajarlah Bekerjalah Ketika sehat senagamu Tapi ingat Prokes Prokes Semangatlah Jangan menyerang Tetaplah tegung Bangkitlah 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 Tetaplah tegunganmu Tetaplah tegunganmu Tetaplah tegunganmu Baik Ustadz tadi telah kita Bicarakan bersama Telah kita bahas bersama Mengenai kesabaran dan Keikhlasan Orang Dalam menghadapi Cobaan dan Ujian Mungkin bisa Ustadz Idrus Simpulkan pada hari ini Agar pemirsa Di rumah Lebih Bisa memahami Secara sederhana Bagaimana cara Menghadapi Cobaan Ujian Dengan sabar Dan ikhlas Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Seorang hamba Tidak akan pernah Lepas dari yang namanya Cobaan Ujian Musibah Setiap insan Pasti akan Mendapati Mencicipi Dari cobaan Cobaan tersebut Baik cobaan Yang menimpa dirinya Atau cobaan Dengan berpisah Dengan orang Orang yang cinta Yang kita cintai Tentunya Hal yang semacam ini Hal yang seperti ini Haruslah seorang Hamba Allah Mensikapi Menyiapkan diri mereka Untuk menghadapi Hal-hal yang Seperti itu Dengan cara apa? Dengan cara kita Selalu Senantiasa Mengingat Bahwa segala Semacam Cobaan Hanyalah bersifat Sementara Dan segala Macam cobaan Hanyalah Sesuatu Yang hanya Untuk mengukur Bagaimana Kadar Keikhlasan Seorang Hamba Allah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan kita Mengingat hal-hal Yang seperti itu Kita ingat Bahwa Allah Yang memberikan kita Kenikmatan Allah Yang memberikan kita Segala macam Menyiapkan kita Dengan berbagai macam Kenikmatan ini Tentunya Faham Faham Sebuah Sebuah cobaan Yang menimpak Diri kita Itu tidak Sebanding Dengan Rahmat Kasih Sayang Dan Kenikmatan Yang Allah Subhanahu Berikan Berikan kepada kita Bagaimana Ketika kita Berkerja Dengan segala macam Upaya Pekerjaan Tenaga Pikiran Kita Keluarkan Hanya untuk Mendapatkan Daripada Gaji Yang dianggap Seberapa Banyaknya Tapi Kenikmatan Yang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kepada Kita Semua Adalah Sebuah Kenikmatan Yang Begitu Luar Biasa Jika Kita Ukur Kesabaran Musibah Dengan Kenikmatan Maka Tentunya Kenikmatan Pasti Akan Lebih Tinggi Derajatnya Lebih Tinggi Daripada Banyaknya Yang Allah Subhanahu Berikan Kepada Kita Terakhir Saya Ingin Ingatkan Kita Selalu Senantiasa Manakalah Ketika Kita Berdoa Kita Biasa Banyak Berdoa Ya Allah Jadikanlah Aku Orang-orang Yang Bersabar Ini Adalah Sebuah Doa Yang Mungkin Perlu Kita Perbaiki Saat Ini Kenapa Demikian Karena Ketika Kita Meminta Allah Jadikanlah Aku Termasuk Orang-orang Yang Bersabar Berarti Secara Tidak Langsung Saya Meminta Untuk Selalu Diuji Sama Allah Maka Cobaan Tidak Akan Lepas Yang Seharus Kita Mendapatkan Cobaan Hanya Tiga Empat Atau Tidak Kurang Tidak Lebih Dari Itu Tapi Karena Kita Yang Sendiri Minta Jadikanlah Kami Termasuk Orang Yang Bersabar Cobaan Kita Akan Merasa Lebih Banyak Lalu Bagaimana Cara Kita Untuk Kalau Nanti Kita Berdoa Minta Kepada Allah Mintanya Ya Allah Manakala Engkau Mentakdirkan Kepadaku Sebuah Cobaan Maka Jadikanlah Aku Termasuk Orang Orang Yang Bersabar Di Dalam Musibah Tersebut Maka Dengan Doa Itu Kita Tidak Meminta Sebuah Musibah Kita Meminta Agar Kita Dituntun Agar Menjadi Orang Orang Yang Bersabar Baik Alhamdulillah Terima Kasih Ustadz Idrus Pemirsa Mutiara Hati Telah Kita Dengar Sebuah Tau Si Hari Ini Tentang Kesabaran Dan Keikhlasan Dalam Menghadapi Cobaan Ustadz Idrus Begitu Luar Biasa Disini Kita Bisa Merasakan Bahwa Bagaimana Harus Menanggapi Sesuatu Ketika Kita Diberi Cobaan Dan Ujian Bahwa Segala Sesuatu Hal Itu Biasanya Terjadi Memang Atas Kehendak Allah Jangan Cobaan Dan Ujian Ustadz Daun Yang Jatuh Dari Pohonnya Sudah Ditulis Dan Dikendaki Oleh Allah Maka Dari Itu Kita Sebagai Manusia Hendaknya Harus Bersikap Sabar Dan Ikhlas Dalam Menghadapi Segala Cobaan Dan Ujian Ya Pemirsa Demikianlah Acara Mutiara Hati Kita Hari Ini Terima kasih Kepada Ustadz Idrus Yang Sudah Meluangkan Waktu Untuk Mengisi Tau Sia Hari Ini Pemirsa Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan Mutiara Hati Setiap Hari Jumat Pukul 17.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah Hanya Di TVRI Kaltara Akhir Kata Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh